Ketika kemudian terjadi konflik Itu jangan memihak salah satu Berusahalah Untuk mendudukan persoalan itu Seobjektif mungkin Dan Bangun Profil bahwa Kita itu berusaha adil Dengan taat kepada apa solusi yang diberikan oleh Islam Dalam hal ini Jadi bukan maunya kakak Bukan maunya adik Bukan maunya ibu Tapi sama-sama kalau ada masalah Kita kan diajari kan Kalau kita mu'min Kalau di Anissa 65 itu Kita ngaku mu'min Maka kita harus kembali bertanya kepada Bagaimana Islam memberikan tuntunan Dan ketika kemudian sudah ada Jawabannya Oh harus begini penyelesaiannya Maka kita samina wa atok Nah kan gitu kan ya Tidak ada keberatan sedikitpun Nah itu dalam keseharian itu kita ajarkan sebenarnya Begitu loh Termasuk misalkan Apa namanya Apa namanya adik itu Memakai Mainan atau barang kakaknya Tidak boleh kemudian serta-merta Oh gitu saja loh Kamu di pinjamin saja Kamu kan yang besar Kamu kan besar ngalap Itu tidak boleh seperti itu Karena masing-masing kan sebenarnya punya hak Dan ketika kemudian Sang kakak itu punya barang Itu milik ya dia Maka sebenarnya dia punya Hak kepemilikan Untuk Apa dia mau memainkannya Dia mau meminjamkannya Dia mau memberikannya Itu dia punya hak Tidak boleh dia abaikan itu Nah Sang adik itu juga punya kewajiban Kalau dia mau meminjam barang orang lain Siapapun itu di rumah ini Kan dia harus ada itu Minta izin Minta keriduan Nah yang kayak gitu tuh Ditegakkan keadilan itu Dengan sekalian menginstal pemahaman untuk semua Bahwa yang kita lakukan itu adalah Sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Oleh Allah Begitu Nah sambil kemudian kita juga Kalau nanti Kalau kita gabungkan dengan Bahasan Apa namanya Pendekatan psikologi Atau parenting Itu kita bisa dapatkan penjelasan Pada waktu Misalnya ada persoalan begitu ya Kan masing-masing itu kemudian Versinya sendiri-sendiri Perlu dilakukan validasi perasaan mereka Misalkan Karena adik kakaknya Kecewewan Kenapa kok dia itu Sampai memukul adiknya Atau menarik dengan kasar Apa tadi Barang mainannya tadi Kan akhirnya adiknya terluka Mungkin ditanya dulu versi adiknya Sampai tanganku itu loh sakit Soalnya kakak tadi itu Memukul merebut Misalnya begitu ya Oh jadi adik Nangis ini karena sedih Karena tangannya sakit Karena Kok kakak kok kasar Berbuat kasar pada adik Begitu Jadi Jadi Divalidasi memang Oh iya Ada perasaan seperti itu Tapi kemudian kan juga Si kakak juga harus dikasih kesempatan yang sama Saya melakukan itu Karena jengkel Masa adik itu Berkali-kali Kalau dia itu Tiba-tiba mengambil barang Sudah tata rapi Sudah begini-begini Sudah tak kasih tau Kalau mau pinjam bilang dulu Dia langsung saja Begitu-begitu ya Jadi Yang seperti itu Itu menjadi seni Dari orang tua Ketika melakukan Pengasuhan dan pendidikan anak Ya Maka disitu butuh sebuah Apa Ya kesabaran Pasti masih butuh sabaran Terutama kalau Usia dini Ya Usia dini Karena anak itu Sebelum nanti Dia itu punya Apa Perilakunya itu Diambil oleh Pemahamannya Ya mereka seringkali Masih dikendalikan oleh Naluri Atau perasaannya Nah disitulah kemudian Bagaimana Orang tua itu harus Sabar Gak katut emosi Gak katut emosi Kemudian Denger anak Sudah langsung duluan Supaya berhenti semuanya Dia lebih tinggi Dari semua suara yang ada Misalnya begitu ya Nah itu Itu malah gak dapat Apa-apa Adiknya Adik dan kakak tadi Sehingga akhirnya kan Konflik itu juga Gak terbantu Diselesaikan Ataupun mereka gak Gak tertransfer skill Untuk menyelesaikan masalah Kalau misalkan mereka Berkonflik di lain kesempatan Terima kasih